Intro JEDAN INGIN GANTI NAMA SAFA HARIS BERSINDIRAN MENOHOK BEGINI Intro Perceraian antara pengusaha Faisal Haris dan Sarita Abdul Mukti Sampai saat ini masih menjadi sorotan publik Diketahui Faisal telah menikah kembali dengan aktif Jennifer Dan pada 2016 lalu Putri kedua Sarita dan Faisal Sava Haris kerap dikenal sebagai sosok frontal Jika mengomentari hal-hal yang berkaitan dengan Jennifer Dan Belakangan ini dikabarkan Jika Jennifer Dan ingin mengganti namanya lantaran sebutan jendun yang selama ini Sering disebut-sebut dinilai menjadi image yang buruk bagi dirinya Intro Pada Rabu 5 Februari 2020 Sava menanggapi soal kabar Jennifer Dan yang ingin mengganti namanya Lah dikenalnya JEDAN kenapa gak mau ucap Syafa Syafa pun turut mengomentari perihal JEDAN yang diketahui tidak memiliki akun media sosial Mungkin karena dia banyak yang bully jadi dia gak bisa Dia cuma main Facebook katanya Facebook pun cuma bisa di privat Aku tahu sebenarnya kayak gimana aku tahu dia punya apa atau apa Jadi kalau dia misalnya ngomong gitu aku iya aja ujar Syafa Menurut Syafa dirinya tidak ingin membuang uang waktunya hanya untuk mencari tahu Jennifer Dan di media sosial Namun Syafa mengaku jika selalu ada yang memberi tahu hal-hal yang berkaitan dengan Jennifer Dan dan ayahnya tersebut Aku gak pernah mau untuk buang-buang waktu aku untuk orang seperti itu Karena bukan urusan aku Aku gak mau berurusan sama dia juga Jadi selalu ada yang nge-DM aku tentang ini Ungkap Syafa Sementara itu disinggung soal sang ayah Syafa menyebut jika sosoknya sudah tidak seperti dulu lagi Yaudah seorang papa udah gak seperti dulu Tapi I am oke with that Syafa ju pun menambahkan Dirinya sudah terbiasa dengan keadaan saat ini Aku udah terbiasa karena aku gak bisa merubah apapun Aku harus merubah mindsetku aja Terang Syafa Itulah guys Syafa yang akhirnya tak mau urus persoalan orang tuanya Terutama terkait dengan ayahnya Ataupun judan Ibu sambungnya Lalu bagaimana kira-kira menurut kalian guys Jangan lupa komentar di bawah like dan subscribe Terima kasih telah menonton